Papi is on the floor. The papi is in the trash can. The papi is beside the pond. Di situ di mana preposition-nya? Di kalimat pertama. On. Kemudian, kemudian, kalimat kedua, in. Kalimat ketiga, beside. Kemudian, mana objek of preposition-nya? Di kalimat pertama. The floor. Kedua, the trash can. And then? Oke, very good. Nah, yang perlu kita sadari, sebelum dari preposition on, in, beside, itu ada is. Is itu adalah to be. M is are. Nah, to be itu digunakan ketika dalam kalimat itu tidak ada verb. Jadi, kalau misal tidak ada verb, ya, otomatis harus ada to be-nya. Nah, jadi jawabatan to be sama verb di situ, ya, itu sama. Jadi, intinya, ya, jadi intinya, on, in, beside, nah, itu letaknya di antara objek of the preposition sama verb atau to be. Oke. Oke. Di sini, fungsi dari preposition adalah sebagai kata depan yang menunjukkan letak, ya. Posisi dari di mana si papi tadi, anak anjing, ya, ada di atas, ada di dalam, dan ada di samping, ya. Oke, we go to the next slide. A preposition usually indicates the temporal, spatial, or logical relationship of its object to the rest of the sentence as in the following examples. Jadi, preposition itu atau kata depan biasanya mengindikasi, ya, tentang hubungan yang bersifatnya sementara, kemudian yang logis, yang spatial, dari objek, ya, sebagai bagian dari kalimat. Nah, contohnya di bawah ini, the book is on the table, the book is beneath the table, the book is leaning against the table, the book is beside the table, she held the book over the table, she read the book during class. Nah, di situ, yang ditebalin adalah kata depan, ya, jadi setelah kata depan itu, Pasti, objek, of preposition. In each of preceding sentences, a preposition locates the noun book in space or in time. Di sini ada pertanyaan, Mbak, Mas? Ada pertanyaan untuk yang ini? Aman? Oke, kita lanjutkan. Nah, preposition can also show location in time. Read the next three examples. Saya minta Mbak Muryat Muryat Mariona Silahkan Iya Mbak Mariona silahkan dibaca ya, kalimat satu sampai ketiga. Iya Iya, gak apa-apa, suara Mbak harus lebih gede lagi lu, artinya nanti. Ini kalau tepikas. Bangalui, santu ya. Bagaimana? Yang ini? Bagaimana? Yang ini? Bagaimana? 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 Jaha? Jaha? Bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. So, you can read English. Book maybe Mbak Maryuna everyday biar lebih lancar. That's okay. Kita baru belajar baru semester 1. Di sini tahap kita mulai. Kalau belum lancar, ya itu hajar masih semester 1. Tapi, saya yakin nggak Mbak Maryuna aja. Tapi banyak nih teman-teman yang belum lancar. Bukan di kelas ini, mungkin di kelas lain juga ada. Tapi kita improve dari sekarang. Cara improvenya gimana? Harus dibaca, sering baca, sering dengerin. Baca, dengerin, baca, dengerin. Seperti itu. Ya, karena belajar Bahasa Haris nggak sulit. Cuma kita ubah aja habit kita. Habit kita gimana mengubahnya? Sekarang tontonan kita yang biasanya tontonan Chinese. Ya, siapa tahu udah pada pinter Chinese-nya di sini. Atau Arab, Mbak Cakri, yang di jeda. Ya, tontonannya pasti TV-TV-nya. Programnya Bahasa Arab. Nah, sekarang kita sudah ganti. Kita lihat di Youtube aja. Tayangan-tayangan dalam Bahasa Inggris. Yang biasanya ada subtitlenya. Jadi sambil belajar. Nah, jadi kan gampang. Nah, di sini. Ya, katanya preposition itu nggak hanya letaknya. Seperti yang saya bilang tadi. Ada verb, kemudian preposition. Kemudian ada objek of preposition. Tapi di sini preposition itu bisa menunjukkan waktu. Ya. Waktunya itu kapan. Ya. Nah, di sini waktunya ada at midnight. Di tengah malam. Nah, at di situ adalah kata depan. Ya, yang menunjukkan midnight. Yang artinya adalah sebuah waktu di tengah malam. Gitu kan. Jadi, posisinya. Nggak ada kata kerja di situ. Langsung aja dia at midnight. Nah, selanjutnya juga ada in the spring. Nah, in the. In. Ya. In the spring. Nah, di situ juga menunjukkan waktu. Dia bilangnya location in time. Dan juga ada during the marathon. Selama marathon. Mungkin ini lari marathon ya. Iya. Lari marathon. Iggy's legs complained with sharp hands. Ya. Marathon. Marathon. Ya. Marathon. Ya. Jadi, Iggy's legs. Ya. Nah, kakinya si Iggy itu mengalami sakit yang sangat parah gitu. Yang sangat sakit. Nah, di sini ada pertanyaan. Jadi, posisinya intinya tadi preposition. Posisinya tidak hanya setelah verb. Tapi juga bisa berdiri sendiri. Seperti contoh yang ada di PowerPoint kita ini. Dan dia menunjukkan waktu pada umumnya. Oke? Oke? Oke. Nah, kalau teman-teman mau langsung bertanya, silahkan. Nah, tidak usah saya jelasin lebih lanjut. Boleh. Di tengah-tengah langsung ya, sir. Ini maksudnya apa, sir? Gitu. Jadi, biar nggak dengerin saya aja gitu. Boleh kok ya. Nah, below is the complete list. Disini ada daftar lengkap complete list about preposition. Preposition itu apa aja sih? Ya. Ada about. Ya. Coba mbak Cakri. Boleh dibaca. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Cakri. Itu kira-kira ada berapa? Coba ada yang hitung nggak? Tadi sambil Mbak Cakri sebutin kira-kira ada berapa itu? Ayo, ada berapa? Ada banyak. Ya, jawaban yang sangat benar dan singkat ya. Ya, benar ada banyak itu. Jadi, sekitar ada 80 lebih gitu ya. Itulah dia preposition. Iya, itu maksudnya tadi ya. Nah, jadi ini. Tapi nggak semua sering kita gunakan. Terutama kita yang masih belajar basic. Basic conversation. Maybe. Mungkin ada yang artinya itu sebenarnya sama gitu kan. Tapi, penggunaannya aja ada di tempat-tempat yang berbeda. Yang paling sering itu kayak about ya. S. S, S. Ya, A-S tuh. S itu juga bisa artinya banyak. Ya, bisa artinya karena. Sebagai. Ya, jadi tergantung dengan kalimatnya. Konteksnya itu di mana. Kemudian ada on. Ada on to, on top of ya. Sama-sama on, tapi banyak tambahannya. Nah, itu juga untuk lebih spesifik. On to itu di mana, on top of itu di mana. Intinya, dia menunjukkan sesuatu yang letaknya di atas. Ya. Oke, itu dia. Complete list of preposition. Kita lanjutkan. Nah, realize that some prepositions also function as subordinate conjunction. Nah, yang seperti saya bilang tadi itu S bisa artinya sebagai, bisa artinya karena. Nah, biasanya kalau artinya karena itu fungsinya sebagai subordinate conjunction. Nah, apalagi subordinate conjunction? Jadi, kita udah belajar tentang noun. Noun tadi apa, mbak? Mas? Kata. Kata benda. Kemudian tadi ada pronoun. Pronoun tadi apa? Kata ganti. Dan ada juga tadi yang baru kita pelajari preposition. Apakah preposition? Orang mau minta ini? Orang mau minta ini mana boleh gak? Apa namanya? Subscripsi mana yang mana? Mana minta padi kan? Iya. Kata de. Kata de. Pan. Iya. Nah, tadi ada yang bilang kata penghubung. Nah, kata penghubung itu bukan preposition. Kata penghubung itu adalah conjunction namanya. Thank you. Thank you. Conjunction. Iya. Conjunction ini dia. Conjunction. Subordinate conjunction. Actually, ya, conjunction has, ya, has coordinating conjunction and subordinating conjunction. Jadi, kalau coordinating conjunction itu dia menghubungkan kalimat yang setara. Sementara subordinating conjunction menghubungkan kalimat yang bertingkat. Ya, tidak setara artinya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia kita pernah belajar kalimat majemuk, ya kan, majemuk bertingkat. Nah, gitu. Kalau masih ingat dulu pelajaran SMA kita belajar seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, singkatnya ada coordinating yang setara dan subordinating yang bertingkat. Oke. Nah, di sini berarti preposition bisa juga fungsinya sebagai subordinate conjunction atau kata penghubung kalimat yang tidak setara. Oke. Some preposition also function as subordinate clause. Ya, this preposition are after, as, before, since, and until. Ya. Setelah, ya, as, karena, before, sebelum, since, sejak, until, hingga. Nah, itu adalah preposition yang sering digunakan sebagai conjunction. Ya, dalam kalimat yang subordinate clause katanya. Clause itu kalimat, ya. A subordinate conjunction will have both a subject and a verb following it. Forming a subordinate clause. Look at these examples. After Sam and Esmeralda kissed goodnight. Oh, my God. Oke. Jangan dibayangin ya ininya, ya, example-nya, ya. After. Nah, itu subordinate conjunction. Ya. Setelah. Nah. Sam, Esmeralda, itu subjeknya. Ya. Kissed, itu sebagai verb. Jadi, yang namanya clause atau kalimat itu, dia wajib memiliki subjek sama verb. Oke. Subjek sama verb itu harus ada. Itu baru namanya kalimat. Kalau nggak ada subjek atau nggak ada verb-nya, ya, itu bukan kalimat namanya. Nah, selanjutnya. As Jerome buckled on the paracet. As subordinate conjunction. Jerome subject buckled a verb. Before I eat this roll eggs. Before subordinate conjunction. I subject eat verb. Nah, jadi posisinya seperti itu biasanya. Ada conjunction, ya, yang diambil dari preposition tadi, ya. Nah, tapi fungsinya dalam kalimat ini bukan lagi preposition, tapi dia sudah sebagai conjunction atau kata penghubung. Karena biasanya dia menghubungkan dua kalimat atau lebih, ya. Nah, kalau di sini contohnya ini belum dua kalimat. Ini masih satu kalimat ini. Tapi nanti dia bisa kita gabungkan dengan yang lain. Contohnya saya buat. Before I eat this roll eggs. Ya. I drink milk tea. Nah, itu kan dia menghubungkan antara dua kalimat. Kalimat yang pertama apa? I eat this roll eggs. Kalimat kedua apa? I drink milk tea. Nah, jadi dia mau ngasih tahu posisinya. Before I eat this roll eggs. I drink milk tea. Nah, dia mau nunjukkan posisi ini, ya. Nah, kejadiannya yang mana dulu biasanya dia kerjakan. Berarti dia biasanya minum milk tea dulu, baru makan roll eggs. Nah, ini dia conjunction. Sabot in that conjunction. Any question about this? Yes, your name, please. I just want you to imagine this romantic situation. Ya, si Sam sama Esmeralda-nya udah married kok. Jadi, jadi sah-sah aja, ya kan? Oh, iya. Bulan puasa, ya. Ya, kan semakin, semakin. Banyak anak-anak udah di. Kan udah kuliah, berarti udah di atas 18 tahun ke atas, ya. Iya. Semakin banyak kalau puasa, semakin banyak ininya. Tantangannya kan semakin banyak pahalanya, kan? Oh, iya. It's different, ya. Oke. Iya. So, we just need to think positively about this, oke? Iya, that's okay, ya. I know it. Oke. Any question? Only for Sam and Esmeralda kiss the goodnight? Question? No? Aduh, ada yang gak tau artinya. Udah, gak apa-apa. Masih kecil, gak boleh. Oke. Vika ya, masih kecil. Vika gak boleh, ya. Nanti sih. Kalau udah dapet KTP, boleh. Oh, dear. Okay. Thank you. Very good question. Ya, jadi, dalam bahasa Inggris itu kan, kadang satu kata. Kita berbicara dengan kata, ya. Satu kata itu bisa fungsinya banyak, ya. Bisa fungsinya nanti verb. Awalnya dia verb. Bisa juga fungsinya sebagai, nanti, sebagai noun, kata benda. Atau dari verb. Dari adjective bisa jadi adverb. Contohnya, adjective-nya, kata sifatnya itu fast. Ya, cepat. Nah, fast ini juga bisa menjadi kata keterangan. Fast. Ya, contohnya saya buat kalimat. Saya makan makanan cepat saji. Nah, fast food itu, fast disitu fungsinya sebagai kata sifat. Ya. Kalau saya buat seperti ini. I walk fast. Saya jalan cepat. Dengan cepat. Nah, fast disitu, ya. Itu sebagai kata keterangan. Nah, sama-sama fast. F-A-S-T. Ya, tapi fungsinya bisa berubah. Di dalam kalimat. Sama. Contohnya seperti ini. Ini kan masalah kata. After itu kata word. Ya. Fungsinya sebagai apa word itu? After itu tadi. After itu bisa fungsinya sebagai preposition. Ketika dalam kalimat fungsinya seperti itu. Contohnya. I look after my grandmother. Ya. Saya merawat grandma. Nenek saya. Nah, disitu. After. Sebagai preposition. So, we called after in this sentence as preposition. Tapi ketika saya buat kalimatnya. After I met my friend in Kaohsiung train station. I went to my father's house. Sebenarnya seperti itu ya. Saya setelah saya ketemu dengan teman saya di stasiun kereta Kaohsiung. Saya bertemu dengan saya pergi ke rumah ayah saya. Nah, disitu after. Bukan lagi sebagai preposition. Tapi after. Namanya adalah as a function. In this sentence. Ya, namanya conjunction. Kata penghubung. Jadi, kalau dibilang. Halo? Halo? Sudah jelas suaranya? Halo? 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 Sudah jelas? Oh, iya. Itu tolong di. Apalah. Iya. Dimatikan mikrofonnya. Iya. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi, intinya is conclusion. Nah. Kapan dia dibilang conjunction? Kapan dia dibilang preposition? Ketika fungsinya dalam kalimat tersebut. Adalah sebagai conjunction. Maka kamu harus bilang conjunction. Ketika fungsinya. Halo? Sudah? Putus-putus suaranya? Oke. Tunggu kita ini dulu. Halo? Sudah? Selamat. Eee. Eee. Halo? Eee. 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 Siang Belum buka puasa Oke Udah dengar Udah dengar Ini suara dimana ya Percik sekali Nah kalau kayak gini Dengar gak suara saya Dengar gak suara saya Oh pantas Oke udah dengar suara saya Hello That's it Penutupnya Ya sebagai conclusion Nah jadi itu dia Kalau kita mau mendeskripsikan sesuatu Ingat structure nya apa aja mbak Pertama introduction Yang kedua mbak Body Yang ketiga adalah Apa 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 Ayo Ayo Ya Comment Or evaluation Ya Atau kita bilang gampangnya aja lah Closing ya Jadi ada Introduce Introduction Ya kemudian ada Apa body Ada closing Itu aja ya Cara ngingatnya yang gampang Udah dibuka Ada opening Nah boleh Introduction diganti Dari opening Opening Body Closing Nah gitu ya Next Nah kita juga mau belajar tentang How to give direction Gimana kita Kalau orang mau nanya Nanti Atau mau nanyakan sesuatu Tentang direction Atau tempat gitu kan Kita tahu Ya you know How to ask for direction But what happens When an English speaker Ask you for directions This is not a time For a small talk Give only basic directions With short phrases Do the best you can Question you may hear How do I get to Main Street How do I get to MRT Taipei MRT Where is the closest gas station Can you tell me Where the community center is I'm looking for Gen Street Are you from around here Nah ini contoh lah Gimana kita mau menanyakan Suatu tempat Biasanya yang paling sering Itu yang pertama mbak How do I get to Ya To Celine Night Market Misalnya kayak gitu How do I get Itu yang paling sering digunakan Kalau kita mau nanyakan sesuatu Nah If you know the way Use basic English To over direction Short phrases are best Speak slowly And use very careful pronunciation Spell out a word If necessary The easiest way Is to The quickest way Is to The best way Is to Ini kalau kita mau kasih tau Orang yang gak tau Arah Tempat tujuan dia kan Atau Go Contohnya Go right Go down Go left Go up Go through Atau Take A bus Or Take MRT To Sheline Station Atau Turn Turn right Belok kanan Kalau dia jalan aja Atau naik Mungkin sepeda motor juga bisa Turn right Turn left Belok kanan Belok kiri Stay on Road name For Distance or time Nah jadi Kamu bisa Kasih tau Stay on This road Stay on Chongcheng road Maybe About 500 Meters You will find Taiwan Bank Seperti itu ya Nah itu cara Bagaimana Kasih direction For example The easiest way To go Ride on Commercial Venue The quickest way Is to take Road number One The best way Is to turn right On main street Stay on Route 1 For about 10 minutes Nah Itu contohnya Ini ada game Nanti bisa dibuka Di rumah Sendiri Dan Coba Uji dirinya sendiri Kalau aku mau pergi ke Yang Gedung ini Gimana ya Kasih tau ya Aku sementara Dari gedung ini Nanti bisa bermain sendiri Nah there are two basic ways To give direction Yang pertama The road perspective Characterized By landmarks Kita kasih tau Landmarksnya itu apa Biar orang gampang Tahu Dimana posisinya Then Oke Next The survey perspective Correct Raised by reference To cardinal direction Nah kasih juga Directionnya mbak Bisa North South West East Ya Arahnya ke utara Ke selatan Ke barat Atau ke timur The system you Use depends on Where you are And who you are Giving direction to Most of the time It's best to use A combination The most important thing Is to be brief And clear Kalau kasih direction Itu harus singkat Dan jelas Ya Oke ini stepsnya Think of the simplest route Oke kita Oke Tiga lagi Jadi bisa saya selesaikan Think of the simplest route Shortcast may be faster But they can also Be more complicated If the person is lost Has poor navigation skills To begin with Give them directions With minimal turns For example Make a left on Baker street Then arrive at the light And go straight all the way down That road until you get to the highway Nanti jelasinnya Arus kasih yang rute yang Paling sederhana Kemudian specify distance Kasih tau distancenya Nanti kalau udah turn back Turn right Belok kanan Kasih tau About 100 meters Ya 100 meter You can go Misalnya You can turn left Kasih tau kayak gitu Ya Selanjutnya How many blocks or streets They'll pass Kasih tau Sebanyak block Mana Atau jalan mana Yang dia akan lewatin Atau Lampu merahnya Kira-kira ada Tiga Lampu merah itu Posisinya Seperti itu Contohnya seperti ini Continue down that street Passing Four side roads Ya Along the way Nah ini yang saya bilang barusan How many traffic lights They'll pass Ya kasih tau Biasanya sih Kasih tau Seperti ini Berapa Lampu lalu lintas Yang bakal dia lewatin Next Next Kasih distance In miles Or kilometers Kalau jauh Ya kalau dekat meter saja Kemudian Give them a drop That point Ya If you see the library Nah kasih tau dia itu You have gone too far Nah Oke everyone Any question for this meeting? Tadi mungkin Di Departemen pertama juga Ada Masalah Koneksi juga ya mbak Mas Iya Iya ya Wajar Iya baru pertama Biasanya kayak gitu Ya karena ini kan kita baru Ini baru kan Apa namanya Sistem yang baru kan Kalau dulu kita gak pakai ini Beda Dulu itu Pas saya Ada tatap muka ya Iya Ada tatap muka juga dua kali Dan kemudian Kami itu pakai Apa ya Pakai Skype For business Dan kemudian Lebih simple juga Lai Ini kan Ini lebih Lebih Komplit sih Ya E-learningnya Lebih bagus Jadi ya mungkin Karena sistemnya baru pertama Ada sedikit kendala Wajar lah ya Jadi Jangan kecil hati Nanti kalau misalnya Ini karena Pembelajarannya juga E-learning Ini kan masih uji Bukan uji coba Tapi ini Yang pertama Mungkin mereka Juga berusaha yang terbaik Untuk Mbak sama Mas Jadi diikutin aja Apa nanti Yang saya Attach Di LMS itu Silahkan dibaca Silahkan dilihat Videonya Dan powerpointnya Juga saya Attach disitu Bagi teman-teman Yang gak hadir Dikasih tau Leadernya Mbak Hikmah Mereka bisa Lihat di youtube Ya youtube Ute Tai Wan Dan bisa Cari di playlistnya Writing Wan Itu selalu saya Saya upload disitu Biar Bisa ngikutin juga Videonya Tapi Ini untuk pertemuan pertama Videonya full Tapi untuk pertemuan Yang kedua ini Kayaknya Ada dipotong-potong Karena kendala Teknis Rekaman Nanti saya Perbaikilah Di Pertemuan yang ketiga Bagi teman-teman Yang mau ngulang-ngulang lagi Juga bisa lihat Di youtube Mbak Hikmah Tadi sudah di absen Siapa yang absen Sudah jadi Yang gak Itu Srimulian Itu isin antara Pasennya Ke Keluar daerah Katanya Mau lihat cicipnya Selanjutnya Cuman itu Oke Selanjutnya Yang lainnya Ada yang telat Disampaikan aja Yang telat tadi Gak ada sih Yang telat Semuanya on time Apalagi ini Pertemuan Apa Apa namanya Kelas yang kedua Oke Teman-teman Saya minta Nanti Mbak Hikmah Kirim ke saya Itu Berupa Kayak Catatan Dipotohin aja Kirim ke saya Kasih tanggal Baru kasih ke saya Biar nanti saya Masukkan ke database Untuk yang semalam Saya belum tahu Tapi yang saya lihat Ada sekitar Tiga orang yang gak hadir Ya Itu gak bisa Diperbaikin lagi Sepertinya Jadi Ingat Kita Harus Hadir lima kali Pertemuan Biar dapat Nilai Ya Kalau misalnya Di bawah lima kali Saya Karena sesuai Keputusan Saya tidak mau Kasih Ini Keringanan Kayak Tinggal kasih tugas Itu Gak mau saya Jadi lima Pertemuan itu Saya rasa Itu kan gak Banyak kali Lima Kita hadir Dari delapan Jadi kalau nanti Ada yang empat Tidak ada yang namanya Kayak Sir Kasih tugas tambahan Itu Saya gak bisa Kasih itu Karena itu akan Merepotkan juga Nanti ke depannya Dan nilainya Pasti Repot juga Nanti Ya Intinya lima Pertemuan itu Saya yakin bisa Kalau kita manajemen Waktunya Mbak Sama mas ini Sempatkan Saya yakin bisa Ya Karena berpengaruh Nanti bakal Kalau di bawah lima Itu langsung Otomatis Nol Walaupun Ngerjain Semua tugas Nah Untuk pertemuan besok Akan saya kasih Tugas yang ketiga Saya Gak Saya kasih tugas Yang gampang Yang simple Tapi Dikerjakan Sendiri Tidak boleh Dilihat Di Internet Atau punya teman Oke Ada pertanyaan Mbak mas Sudah Sudah Mau tanya Iya silahkan Nanti tugasnya itu Sebelum pertemuan To web Atau setelah Pertemuan to web Sesi tiga Setelah Saya kasih setelah Nanti Ya kan Baru nanti Ngerjainnya Mengumpulkannya Sebelum Pertemuan Yang keempat Oke Jadi ada Ada Sepuluh Ada Seminggu Oke Karena waktunya Sudah Mau habis juga Mbak mas Nanti boleh ditanyakan Ke saya langsung Kalau misalnya Ada pertanyaan Ya sebelum kita Close our meeting Mari sama-sama Kita berdoa Doa dimulai Oke Oke Done Ya Thank you For your attention Today And see you Next week Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Goodbye Thank you sir Yeah You're welcome Until next time Bye-bye 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 Bye-bye